Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys mas bro dan sahabat semua Salam sehat selalu, salam sukses selalu Dan salam sejahtera Untuk kita semua Oke di video kali ini Baru saya abut lagi ya mas bro Di video kali ini Saya akan menjelaskan tentang Penyakit jembrana Atau disebut juga dengan keringat darah Tadi sudah saya pasangkan Sebuah foto ya Jadi nanti itu saya akan perjelas tentang Penyakit jembrana atau keringat darah Yang sangat ditakutkan oleh Bertenak khususnya Bertenak sapi Bali yang diliarkan Karena rentang sekali Nah disini mungkin Ada di Saya melihat di facebook di daerah Bengkulu ya Itu di Bengkulu itu Di grup Di grup-grup saya melihat bahwa Sudah mulai banyak terserang penyakit Nah dia bingung ya Kadang bingung dia Tiba-tiba sapinya mati Padahal kalau dengan penanganannya itu Secara Tepat dan cepat Itu sebenarnya bisa kita Bisa diselamatkan Ini penyakit yang paling ganas Nah di video kali ini Saya akan menjelaskan Mulai dari Apa itu penyakit jembrana Dan kemudian saya memberikan Ciri-cirinya Oke yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang baru menemukan channel saya ini Yang sudah subscribe Dan sudah berteman dengan saya Jadi bisa tahu Tentang video-video terbaru dari saya Ini lama saya tidak ada upload video Kemarin baru 2 hari yang lalu Saya upload video tentang kancil ya Itu video dari Konten youtube dari karakter orang lain Yang saya upload ulang Dan saya berikan narasi Sesuai dengan Cerita yang ada dalam Konten tersebut Oke langsung saja Jadi untuk para sahabat semua Yang belum tahu Apa itu penyakit jembrana Saya akan jelaskan Dari awal sampai akhir Dengan tuntas Jadi penyakit jembrana Atau keringat darah Penyakit keringat darah ini Atau penyakit jembrana ini Disebabkan oleh virus jembrana Atau dengan retrovirus Dan bersifat ganas Khususnya pada sapi bali Cara penurannya penyakit ini juga Itu dari sapi ke sapi Yang bisa membuat Kena pokok dari sapi ke sapi Itu disebabkan oleh serangga Jadi serangga pengisap darah Seperti lalat Tepis atau ceplak Dan nyamuk Jadi cara penurannya Seperti dari Mengisap darah Kemudian Yang terkena penyakit itu Kemudian nyamuk tersebut Hinggap ke sapi yang lain Yang masih sehat Dan dia Mengisap darah Nah itu langsung tertular Mas bro ya Nah ciri-ciri yang ditimbulkan Jika ternak sapi Terserang penyakit Penyakit jembrana Atau keringat darah Itu ada tujuh Ciri-cirinya mas bro Disimak baik-baik ya mas bro ya Yang pertama Ternak sapi Mengalami demam tinggi Suhu badan ternak Sapi antara 38 celsius Hingga 42 celsius Nah itu sudah bisa dikatakan Sapi yang demam seperti itu Bisa di Terkena Namanya penyakit jembrana Atau virus jembrana Kemudian yang kedua Ternak sapi Mengalami Pembengkakan hebat Pada gelenjar Linfa Kemudian yang ketiga Terjadi luka-luka Atau erosi Pada selaput lendir mulut Ternak Yang keempat Itu diare Atau Berak itu Bercampur dengan darah Nah ternak sapi Yang terjangkit Jembrana ini Sering kali Mengalami Pendarahan kulit Atau keringatnya Biasanya keluar berdarah Mas bro Nah kemudian yang keenam Ternak sapi Yang terserang penyakit Jembrana Berterna sapi Bali Itu mengalami Penurunan Fase makan Turun gratis Itu berat badan Terhambat Dan perkembangannya Jadi kalau sudah terkena Penyakit ini Maka Akan terhambat Perkembangannya Mungkin badannya Makin kurus Kemudian selera makannya Kuat Dan kalau tidak ditangani Secara cepat Itu pasti akan Mengalami kematian Dengan cepat Jika tidak tertolong Ya mas bro Kemudian yang ketujuh Jika tidak Segera diatasi Sapi yang terserang Ini seringkali Mengalami kematian Jadi jarang sekali Untuk sembuh Mas bro Jadi penyakit ini Sangat ganas Penyakit ini khusus Untuk penyakitnya Menyerang Sapi Bali Nah apalagi Yang diliarkan Mas bro Itu cepat Menyebarnya Jadi Itulah penjelasan saya Dari 1.1 Sampai Poin 7 Dan cara Mengatasi Gimana Saya jelaskan Juga Cara Mengatasinya Jadi penyakit ini Cara menanggulanginya Kalau sudah ada yang terkena penyakit Jemberana Ciri-ciri yang saya sebutkan Maka kalau bisa Dijauhkan saja Dengan Sapi yang sakit Dengan sapi yang sehat Dipisahkan ya mas bro ya Karena londak tertular ini Dulu pernah terjadi Di 2009 Tempat saya Mas bro Dan banyak Puluhan ekor sapi mati Nah Kemudian yang Sudah dijauhkan Maka dengan kita Karena penyakit ini Tidak ada obatnya mas bro Yaitu dipaksin Jadi sapi yang sehat-sehat Itu dipaksin Tapi kalau sapi yang sudah sakit Itu biasanya Untuk kemungkinan sembuh pun juga Hanya 70% Jadi kalau sudah kena penyakit ini Hanya Kesembuhannya 70% Dan Kesembuhannya 30% Kematiannya 70% Makanya cepat-cepat Dipisahkan Nah makanya Konsultasi ke dinas terkait Itu ada vaksin Namanya mas bro Seperti vaksin Yang disuntikkan Kesapi Tapi kalau yang sudah terkena Penyakit ini Sudah tidak bisa dipaksin Mas bro Pada saat sapi sehat Itu yang dipaksin Karena kan vaksin itu Seperti jenis Virus yang dijinakkan Dan di Untuk Yang sudah dijinakkan Atau dilemahkan Untuk melawan virus tersebut Makanya kalau sudah terkena Penyakit jambrana Disuntikkan Itu pasti sapinya mati Karena dia malah kontak Sedangkan Tidak disuntik Gajah mati Apalagi disuntik Makanya kalau yang sehat Nah itu dengan cara Disuntik Atau dipaksin Segera dipaksin Segera dijauhkan Makanya Pertanak-pertenak sapi bali ini Kalau sempat tersenak Serangan virus jambrana ini Maka ya Yang paling ditakutin Para pertanak ini adalah Penyakit ini yang sangat berbahaya Karena belum ada obatnya Obatnya hanya vaksin Mungkin itu saja ya masro Yang saya dapat sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat untuk masro Dan sahabat semua Yang ada di komunitas Para pertanak